Terima kasih telah menonton Berbahagia sekali, saya sangat senang sekali bisa hadir di Yaukimo, senang sekali Yang pertama yang berkaitan dengan bandara, yang berkaitan dengan airport Sekarang memang panjang runway-nya masih 1950 meter Tapi tadi sudah saya sampaikan ke Menteri Perhubungan Agar diperpanjang lagi menjadi 2500 Nanti Boeing bisa turun ke sini Saya beri waktu 2 tahun maksimal harus jadi Inilah manfaatnya sebuah hubungan, manfaat sebuah konektivitas Bukan hanya masalah megah-megahan infrastruktur Tetapi kita harapkan bandara ini betul-betul dapat bermanfaat bagi rakyat di Yaukimo Dan saya minta bandara ini diperawat dengan baik Yang kedua yang berkaitan masalah BBM satu harga di Papua dan Papua Barat Saya sering sekali mendapatkan informasi dari masyarakat Waktu salaman itu bisik-bisik ke saya, Pak BBM di sini harganya masih Rp60.000, Pak Waktu di Wamena Pak, BBM di sini kadang-kadang malah sampai Rp100.000, Pak Saya cek kemarin ke Kapolda benar Harganya memang seperti itu betul, Pak Sehingga ini sudah setahun yang lalu Saya perintahkan kepada Menteri BUMN Agar harganya sama seperti provinsi, seperti daerah yang lain Baik di Barat maupun di Tengah Harusnya memang sama Dari dulu harusnya memang sama Meskipun kalau dihitung-hitung oleh Pertamina Diurut Pertamina pernah menyampaikan ke saya, Pak Ini hitung-hitungannya, Pak Kalau harganya sama, Pak Di Papua Kita rugi Rp800.000.000 Saya sampaikan Ini bukan masalah untung dan rugi Ini adalah masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Dengan nama Tuhan yang maha pengasih, lagi maha penyayang Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim Saya resmikan Bandara Budara Nop Keliat DKI di Yahugimu Dan juga saya resmikan penetapan BBM satu harga di Papua dan Papua Harap Program satu harga bahan bakar minyak di Papua Dan dilanjutkan dengan pengoperasian Bandar Udara Nop Goliat DKI Yahugimu Dan dilanjutkan dengan pengoperasian Bandar Udara